Hendra Setewon bersama Muhammad Hasan masih mampu bertanding peringkat 10 besar bulu tangkis dunia Hendra masih sukses bersaing dengan para pemain muda walaupun usianya sudah akan menginjak angka 39 tahun depan Menurut Kepala Bidang Pemainan Prestasi PBS Jirioni Mainaki itu tidak lepas dari mental juara Hendra Kedisiplinan sebagai atlet adalah hal nomor satu buatnya karena dia disiplin ya dia punya kehidupan benar-benar sebagai atlet champion kata Reuni Hari-harinya dia disiplin jadi bisa bertahan hidup bagus makan bagus tidak banyak mengeluh jaga badan juga Kalau latihan dia hajar terus tidak banyak ngomong selalu solusi yang dia cari tidak pernah menyalahkan orang lain Tuturnya, ex pelatih Kepala Timnas Jepang itu juga menyebut Hendra Setewon punya karakteristik yang penting untuk dimiliki setiap atlet agar bisa sukses dan awet dalam karirnya Nah ini yang penting, pemain seperti ini sudah bagus karena dia punya tanggung jawab dan dia membuat perbaiki saat itu juga Tapi kalau sudah menyalahkan angin atau apa yang berat tak bisa dipungkiri angin atau teman kita kurang fisik Kalau alasan itu dari kita sendiri boleh tapi alasan bukan untuk menyalahkan orang, tuturnya Reuni sekaligus menegaskan bahwa hasil 5 final yang diperoleh Hendra Hassan di sepanjang tahun 2022 sudah cukup baik Ganda berperingkat 5 dunia tersebut tercatat sebagai finalis BWF World Tour Final 2022 Kejuaraan Dunia, Malaysia Master, All England dan India Open Ya sayang saja, mungkin mereka sadar saja karena lawan juga tak gampang Ada yang usianya lebih muda di BWF World Tour Final sebenarnya dengan fajarian dan pemain lainnya hampir semua Jadi kalau kita pemanasan benar-benar cukup, bagus Jangan dikasih saja kalau ada peluang seperti pemain China mau berbuat apa, nekat dia Itu yang ditakuti, jadi nekat harus punya teknik Nah China itu kemarin kan tinggi dan punya power Cuma kalau sembarangan kita bisa kontrol, kata Reuni Bagaimana menurut kalian guys? Salam kabar tim